Selamat pagi, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 4 Mei 2024. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat penyataanmu bagi kami semua sepanjang malam lamanya. Dan pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu. Berkatilah semoga apa yang akan kami baca dan kami renungkan bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-45. Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-45. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Dalam Renangan Harian Taraya, diberi judul Kepemimpinan Yang Melayani. Sen Senjaya dalam bukunya yang berjudul Jadilah Pemimpin Demi Kristus, menjelaskan bahwa gereja semestinya menerapkan prinsip dan pola kepemimpinan yang alkitabiah, bukan sebaliknya. Sementara, di sisi lain, dunia bisnis yang dianggap dunia kotor, duniawi, dan keras, justru semakin gencar mengadopsi prinsip dan pola kepemimpinan yang alkitabiah. Berbicara mengenai kepemimpinan yang melayani, Yesus dalam pembacaan kita menjelaskan perbedaan pemerintah atau pemimpin diantara bangsa-bangsa dan pemimpin diantara para murid. Pemimpin bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi, sedangkan Allah menghendaki para muridnya menjadi pelayan dan hamba bagi yang lain, jika hendak menjadi yang terbesar dan terkemuka. Gereja yang tidak menunjuk pada gedungnya, tetapi menunjuk kepada orang-orang yang telah dipanggil Allah untuk menjadi saksi keselamatan yang dari Allah. Namun, sepertinya gereja tidak lagi punya visi yang jelas, kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban, tidak lagi maksimal memberdayakan sesama sebagai bagian tubuh Kristus, tidak lagi menjadi pemimpin seperti yang Tuhan kehendaki, seperti dalam pembacaan kita, yakni pemimpin yang melayani sesama. Kepemimpinan Yesus meneladankan bagi kita untuk benar-benar melayani dalam ketulusan hati, bukan untuk kepentingan, apalagi untuk mendapatkan sanjungan atau popularitas. Pelayanan kasih bagi orang-orang yang menderita sangat menjadi kepedulian Yesus. Semoga motivasi pelayanan Yesus memberi semangat bagi kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan. umat untuk benar-benar menjadikannya sebagai contoh dalam memimpin dan melayani. Amen. Sekian firman yang sudah kita baca dan kita dengarkan pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih atas berkatmu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firmanmu pada pagi hari ini. biarlah semua itu dapat tertanam baik di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah aktivitas, segala aktivitas, usaha, dan rencana kami. Selanjutnya, biarlah semua itu dapat rencana, terlaksana, dan berhasil dengan baik, sesuai, dan seturut dengan kehandapan. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!